Di awal cerita dikisahkan dengan seorang pria matang mengendarai mobilnya dengan oleng. Dia adalah Om Humbert. Ini dia, pebenguknya. Dia mengendarai mobilnya dengan angan berlumuran darah dan sebuah pistol sebelah tempat duduknya. Ia membicarakan seorang wanita yang bernama Lolita. Di scene selanjutnya menceritakan masa muda Om Humbert ini. Dia ceritakan dia mencintai seorang wanita yang mendadak meninggal karena terserang penyakit. Karena hal itu, akhirnya Om Humbert ini menjadi set boy pada usia yang sangat muda sekali. Hingga saat sudah dewasa, si Om ini bekerja di Universitas Berkeley di Amerika. Saat itu, lipur musim panas, Om Humbert ingin menginapi rumah teman pamannya di kota Ramstel. Ketika tiba di sana, rumah teman pamannya sudah dilalap api. Dan langsung ditawarkan tinggal di rumah seorang janda. Mantap betul nih. Di sana, dia bertemu dengan tanda Carloid Hayes, seorang pemilik rumah yang akan mengontrakan kamar kepadanya. Si Tante langsung menunjukkan kamar yang kecil dan berantakan, serta dihiasi dengan sempak yang masih basah di kamar mandinya. Tante Hayes mematok biaya sewa 20 dolar per bulan. Awalnya, si Om hampir tidak tertarik untuk tinggal di sana. Karena mahal dan tidak nyaman, Tante Hayes pun mengajak si Om berkeliling. Tante Hayes memperlihatkan anaknya Yam. Wow, mantap. Si Om pun melonggok melihat anak si Tante yang basah-basah manja. Tanpa basah-basi, si Om yang terlihat Sakne ini pun langsung mau tinggal di rumah Tante Hayes. Hari berganti hari, si Om hampir semakin tertarik dengan Lolita. Si Om suka diam-diam memperhatikan tingkah laku si Lolita hingga terlintas pemikiran kotornya. Semakin lama, mereka semakin dekat dengan perilaku Lolita yang manja ke si Om, yang membuat si Om makin tergoda. Pada suatu saat, si Om hambat semakin dekat dengan Tante Hayes. Ia mengukapkan kalau Lolita ingin dipindahkan ke suatu asramak. Seketika si Om tergejut karena harus berpisah dengan Lolita. Saat mau berangkat, Lolita tiba-tiba menghampiri si Om yang melihatnya dari kamar. Dan memberi kecupan manja untuk si Om. Si Om pun cuma bisa diam dan pasrah dengan kepergian Lolita. Beberapa minggu setelah kepergian Lolita, si Om dan si Tante pun menikah. Dan pernikahannya tidak diketahui oleh Lolita. Ia pun menghindari tugas pokoknya sebagai suami. Yaitu menikmati pengeceritan bersama-sama Tante. Dengan memberikan Tante Hayes obat tidur, walaupun kadang tidak berhasil. Hingga dia pun menemui seorang dokter untuk meminta sebuah obat yang mantap. Saat pulang ke rumah, si Om melihat Tante yang menangis karena membaca buku harian miliknya. Di sini Tante Hayes kecewa karena si Om tidak pernah mencintainya. Ia pun meluapkan amarahnya dan merelakan semuanya tapi tidak dengan anaknya. Om Hambat mencoba menenangkan si Tante dengan membuatkannya minuman. Namun tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Dan memberitahu bahwa Tante Hayes telah tewas. Ia berpikir bahwa Tante Hayes sedang duduk di kursi. Benar saja, si Tante sudah tewas tertabrak mobil. Ia tertabrak saat buru-buru saat ingin mengantar surat ke kotak pos. Om Hambat merasa kaget merat kejadian ini tapi mukanya kayaknya B.A. aja ya. Om Hambat pulang dan mengambil beberapa baju milik Lolita dan pergi untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, Lolita sedang menanyakan kabar ibunya. Dan Hambat pun menjawab ibunya sedang sakit. Di saat itu si Lolita sempat-sempatnya mengganti baju di dalam mobil. Dan dia langsung nyosor ke si Om. Hingga datang seorang polisi yang mengejutkannya. Karena hari makin ngelap, mereka pun menginap di sebuah hotel. Si Om Hambat awalnya memesan satu kamar dengan dua tempat tidur. Namun kamarnya sudah penuh. Akhirnya mereka mendapatkan kamar dengan satu ranjang. Saat malam hari, Om Hambat keluar kamar untuk mencari udara segar. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengajaknya berbincang-bincang. Pria itu adalah Quilty, seorang pria cabua yang mencari mangsa detik kemes. Ia menanyakan apa hubungannya Om Hambat dengan Lolita. Nampaknya si Quilty ini mempunyai maksud terselubung. Dan akhirnya mereka pun tidur di satu ranjang. Dan keesokan harinya, mereka terbangun dan saling menatap satu sama lain. Setelah tetap-tetapan, mereka pun, Saat di perjalanan, Om Hambat mampir ke pom bensin. Saat di pom bensin, si Lolita ingin menapun ibunya. Namun Om Hambat tidak memperbolehkannya. Karena suatu alasan. Lolita bersih keras ingin menapun ibunya. Dan akhirnya, Om Hambat memberitahunya kalau ibunya ternyata sudah meninggal. Sin pun berganti ke rumahnya, biarpun si Lolita sangat membenci ibunya. Tetapi saat Lolita tahu saat ibunya sudah meninggal, dia menangis terus tanpa henti. Saat ini Lolita sudah tenang. Dan mereka wujudkan perjalanan tanpa ada arah tujuan. Om Hambat berharap perjalanan ini dapat mengembarikan kenangan masalahnya. Dan setiap malam, mereka menginap di hotel dan tidak lupa. Sama juga Om Hambat menikmati cereng Lolita dengan rutin. Pada suatu scene, si Lolita meminta uang jajan lebih sebanyak 2 dolar. Dan meminta izin diperbolehkan bermain drama. Dia pun membujuk Om Hambat dengan cara yang tidak terduga. Dan bisa membuat burung kita semua berkicau. Dan akhirnya, Om Hambat pun menyutusinya. Saat berlatih drama, ada juga pria yang pada saat itu terlihat di hotel. Dan dia adalah Wilty. Ia memantau Lolita dari kejauhan. Hari demi hari, tingkah laku Lolita semakin liar. Dan membuat Om Hambat marah. Dan terjadi perkenkaran diandar keduanya. Akhirnya Lolita pun pergi meninggalkan Om Hambat. Singkat cerita, Om Hambat dapat menemui Lolita dan mereka berbaikan kembali. Dengan syarat mereka melanjutkan perjalanan. Dan Lolita lah yang menunjukkan arah dan tujuannya. Saat dipercara ranan, ada sebuah mobil yang mengikuti Om Hambat. Dan si Om pun mulai curiga. Kemudian saat sedang mengisi bensin, Om Hambat melihat Lolita sedang berbincang dengan seorang pria. Ia pun pergi keluar untuk mencarinya. Namun tidak menemukannya. Akhirnya Om Hambat langsung pergi meninggalkan Om Bensin itu. Singkat cerita, Om Hambat pergi untuk berberanjak. Namun saat kembali, kondisi Lolita sudah berantakan. Ia tahu bahwa jering Lolita sudah dinikmati orang lain. Ia pun menanyakannya. Namun si Lolita hanya cengingisan. Dan Om Hambat pun membawanya ke rumah sakit. Om Hambat ingin menemani Lolita di sana. Namun dokter tidak mengizinkannya. Agar Lolita bisa istirahat dengan tenang. Besokan paginya Om Hambat ingin menemui Lolita tetapi Lolita sudah tidak ada di rumah. Dan Om Hambat pun bertanya pada suster di sana. Mereka bilang kalau sudah ada seorang pria yang membawa pergi Lolita. Dan biaya rumah sakit pun sudah dibayar. Setelah mengetahui Lolita sudah tidak ada di rumah sakit, Om Hambat pun kesal dan yakin kalau orang yang menculik Lolita adalah orang yang menikutinya. Dan si Om pun mencari Lolita kemana-mana. Tapi hasilnya nihil. Dan akhirnya Om Hambat mengikhlaskannya. Setelah beberapa tahun ada suran datang dari Lolita. Ia mengatakan bahwa dia sudah menikah dan sudah mengandung. Sekarang dia sedang membutuhkan uang dan akan menerimanya berapapun jumlahnya. Kemudian Om Hambat menuju ke rumah Lolita. Setibanya di sana, Om Hambat melihat Lolita yang sedang hamil. Dan Om Hambat baru mengetahui bahwa orang yang menyulik Lolita adalah se-quilty yang tadi. Om Hambat pun memberikan Lolita uang 4.000 dolar. Dan Om Hambat mengajak Lolita pergi dan mengelilingi kota bersamanya lagi. Namun Lolita menolak karena ia sudah memiliki keluarga yang baru. Dan Om Hambat pun merelakan dan pedih ke rumah Quilty. Sesampainya di sana Om Hambat bertemu dengan Quilty. Dan menanyakan soal Lolita. Namun dia terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Quilty. Karena tidak terima, Om Hambat akhirnya menembak Quilty. Dan akhirnya Quilty pun tewas. Setelah menembak Quilty, Om Hambat pun pergi mengendarai mobil dengan sempoyongan. Dan akhirnya dia ditangkap polisi. Di bagian akhir, Om Hambat pun meninggal di penjara. Dan si Lolita meninggal juga karena melahirkan anaknya. Sungguh tragis ini ceritanya. Tapi filmnya sudah. Tamat, ending yang sangat mengolitakan. Terima kasih.